dan screen Oke sudah diterima bapak-bapak saya sekiranya udah kirinya jahat-jahat Oke ya Oke malam ini kita coba materinya adalah project quality management gitu ya jadi apa sih quality itu ya quality itu kan sekarang kan di dalam satu proyek terutama proyek konstruksi quality sekarang itu menjadi apa Oh satu satu kearusan ya lagi udah ada ya se-nya sudah muncul gitu ya nah ini kita ceraka disini adalah melihat bagaimana ini baru datang-datang nih bagaimana melihat bahwa quality itu menjadi hal penting gitu kan memang banyak sekarang proyek konstruksi yang kualitasnya sudah harus dijaga gitu ya karena sedikit aja masalah tentang quality itu bisa mengakibatkan apa bangunan bisa patal gitu ya hanya sedikit aja karena quality juga perlu apa perlu inspeksi perlu perhatian perlu apa perlu jagalah gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah disini kita belajar tentang itu ya bagaimana di dalam satu proyek itu mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada saat controlling gitu ya monitoring itu apa-apa aja sih yang harus kita cek di dalam quality management ini sendiri nah ini adalah quality of definition quality understanding of depressed quality plan quality perform quality assurance perform quality control plan quality perform quality assurance perform quality di kontrol seperti kasus dan diskusi nah ini sebelum berangkat ini saya mau tanya dulu ini ya teman-teman supaya takut nanti terlupa itu tugas-tugasnya ada sampai dimana ini udah kita minggu mulai minggu depan ini kita sudah harus tugas-tugas tugas-tugas besar papa itu sudah mulai di ini kan ya sudah mulai dijalankan ya proyeknya gitu ya nanti mungkin tolong ketua kelasnya itu bisa-bisa ini apa namanya kemarin dari casting saya jenis tugasnya apa apa itu apa namanya tugasnya proyeknya apa gitu ya supaya takutnya nanti jangan ada teman-teman yang yang dobol gitu ya supaya bisa bisa melihat gitu ya nah kemarin itu sudah cek juga ya ujiannya UTS itu menurut saya waktunya kelamaan ya kayaknya ya dua setengah jam kayaknya kelebihan ya harusnya dua jam ya dua jam cukup aturannya ya pas pak dua setengah saya lihat wah ini cepat juga nih ini apa namanya ini tadi belum dipanggil siapa ya baru masuk tadi ya di Martono ya iya pak terus marching masuk pas kita pak terus siapa lagi Ritman Anastasia ya tadi panggil-panggil tadi iya angkat telpon saya matiin screennya oke Marsin ada Saul pak belum datang ya Saul Saul Ritman Ritman belum datang ya Ritman belum ya oke kita lanjut lagi nih ya tadi nah teman-temannya bisa dia ini ya apa namanya di-unmit ya ada yang ada yang ini nih saya lihat nih ada yang nggak di-unmit nih Martin kayaknya belum di-unmit ya karena keringaran itunya udah pak oke Marcin bermasuk lagi berarti tadi Marcin ya tinggal Marcin Ritman belum ya Ritman belum ya Ritman tinggal Ritman ya oke nah apa sih proyek quality management itu gitu ya kenapa itu penting gitu ya di dalam satu proyek gitu ya jadi mengatakan bahwa management motor proyek mencakup proses untuk memasukkan kebijakan kualitas organisasi terkait merencanakan mengelola dan mengendalikan proyek dan perseratan kualitas produk dan memenuhi tujuan para pemangku pentingan jadi memang itu apa kualitas ini atau mutu ini adalah suatu hal yang sudah harus direncanakan gitu ya jadi bukan tiba-tiba langsung jadi jadi gitu tapi memang ada prosesnya yang harus dilakukan baru direncanakan baru kita bagaimana itu memanagenya gitu ya baru kemuliaan itu mengendalikannya dengan syarat-syarat mutu jadi kalau sekarang itu kan bahwa mutu itu menjadi apa tadi saya bilang bahwa itu adalah mutu jadi bagian bergeting sekarang sudah sudah disambung ya Kih HSE mutu dengan HSE dengan apa namanya K3L tapi ini saya nah hanya kualitinya nah proses kualitas kualitas manajemen proyek itu apa ada tiga sebenarnya kan yaitu adalah merencanakan manajemen kualitas apa itu merencanakan kualitas yaitu ada satu proses untuk mengidentifikasi perseratan kualitas dan atau standar untuk proyek dan penyerahannya dan mendukung bagaimana proyek akan menunjukkan kebutuhan terhadap perseratan kualitas dan atau standar jadi bagaimana dia mengidentifikasi ya mulai perseratannya dan juga untuk proyek dan penyerahannya sendiri jadi sampai sampai diserahkan gitu ya jadi sekarang itu kan banyak itu bagaimana kadang apa namanya itu dalam satu proses konstruksi kadang-kadang suka kelewatkan gitu ya SOP masalah kualitas sehingga bisa mengakibatkan contohnya itu proyeknya itu bisa gagal gitu ya contoh makanya ketika membuat suatu apa suatu beton gitu ya beton itu kan ada mutunya itu kan mutunya berapa K berapa K300 dia harus dicapai K300nya K300nya itu harus direncanakan bagaimana cara mendapatkan mutu beton K300 untuk mencanakan mutu K300 itu tentu yang dilakukan adalah apa mix designnya mix designnya semennya berapa geriat kasarnya berapa geriat halusnya berapa sehingga dicapai tambah tambah semen dengan itu sehingga didapatlah K300 jadi ada memang mix designnya yang harus bisa diperoleh kalau kebanyakan air kebanyakan semen kebanyakan ini jadi ini juga gak bisa nah itulah dia direncanakan baru habis itu dikelola gitu ya dimanage nah itu adalah proses bagaimana manajemen mutu itu menjadi kegiatan kualitas yang dapat dijalankan menggabungkan kebijakan dari kualitas organisasi dalam proyek nah itu kan dikelola itu bahwa beton tadi gitu ya beton RK300 itu harus dilihat apakah ada retak gak di dalamnya itu kan gitu kan contohnya kalau retak rambut kah apakah retak apa namanya itu retak buaya macam-macam gitu ya kalau bapak-bapak sebagai dikonstruksi kan tahu tuh terhadap retak beton sendiri bagaimana itu kejadiannya itu kan mengelola mutu itu bahwa kalau retak apa yang harus dilakukan kalau retak struktur apa yang dilakukan apakah dilakukan injeksi apakah dilakukan apa nah ini ada disitulah polanya pada saat dia mengelola kualitas demikian juga mengontrol gitu ya itu proses pementauan dan pencatatan nah itu diinspeksi terus dia gitu ya apa semua kegiatan-kegiatan itu apa yang harus dia lakukan itu dikendalikan dan dimonitoring gitu ya tadi umpamanya diinspeksi gitu ya betonnya tadi kalau kalau sudah apa namanya bulan pertama gitu ya bulan pertama katakanlah kan yang nanti bapak mencatat tuh bulan pertama ada terjadi retak kegiatannya masih retak rambut gitu ya tapi ke bulan kedua kok lama-lama makin melebar gitu ya selama ketiga kolam yang lama bapak bikin apa lebarnya retak makin lama makin dalam dan makin lebar nah bapak kan harus curiga disitu ya oh ini kenapa ini bisa terjadi ini nah disitu nah ini harus dilakukan nah itu namanya pengendalian daripada mutu itu sendiri jadi mutunya itu harus dijaga terus supaya jangan terjadi ada yang terjadi fatal contoh tadi beton udah retak begitu apalagi kolom gitu ya kolomnya udah retak dibiarin aja begitu gak ada yang mau ngecek dibiarin begitu tapi pada saat tiba nanti ada beban lebih yang terjadi mengakibatkan itu jadi akhirnya bangunan itu menjadi fatal dan akhirnya bisa terjadi gagal bangunan gitu ya nah inilah pentingnya mutu itu sendiri gitu ya sehingga menjadi bagian yang sangat penting sekali untuk bisa dilakukan nah kalau kita lihat disini untuk di apa di standar dari PMBOK itu kita lihat disini project quality management overviewnya itu ada tiga gitu ya di plan quality management manage quality management dan control quality gitu ya nah di plan quality management itu ada tiga yang harus dilakukan input toolsnya dan outputnya gitu ya nah di inputnya itu apa sih di quality management itu yaitu satu adalah project charter nah Bapak Bapak kemarin itu sudah tahu itu apa yang disebut dengan project charter oke ya waktu beliau pertama itu kan project charter itu adalah disitu tertulis bagaimana seseorang PIMPRO mendapat apa namanya itu tugas atau surat ditulis tugas dan tanggung jawabnya dan menangnya disitulah dia gitu ya terus juga project management plan itu KOPIS-nya segala macam harus masuk ke situ projek dokumen itu dokumen-dokumen apa yang ada termasuk itu termasuk kontrak termasuk spesifikasi dan lain-lain nah enterprise environment factor yaitu adalah faktor-faktor yang terkait dengan dari eksternal gitu ya contohnya umpamanya adalah apa namanya itu standar peraturan orang lain gitu ya kalau mongkongnya di Indonesia ada standar SMI kalau pakai ISTM atau pakai mongkongnya pakai GIS atau pakai BS jadi standar whatever gitu ya jadi itu memang bagian dari enterprise environment factors nah organizational process akses itu adalah SOP gitu ya standar prosedur nah setiap perusahaan itu kan punya SOP gitu ya punya standar prosedur yang harus dilakukan nah itulah bagian daripada organizational process asset nah toolsnya itu apa gitu ya nah toolsnya itu adalah expense adjustment nah kalau bapak kena tahu expense adjustment itu apa gitu ya nah ketika expense adjustment digunakan apabila contoh gini ada satu kerjaan gitu ya membutuhkan membutuhkan beton tinggi gitu ya kali 600 mpamanya tapi bapak nggak tahu tuh bagaimana dapatkan 600 panggillah konsultan yang bisa untuk yang bisa untuk membuat mix design-nya sampai ke 600 mpamanya karena bapak butuh beton-beton tinggi yang butuh tinggi dan karena itu sangat dinikan gitu ya nah itu butuhlah expense adjustment gitu kan nah data gathering ini data gathering ini bagaimana yaitu data gathering itu bisa didapat dari nanti melalui apa namanya melalui dari statistik data sekunder gitu ya nah itu bisa didapat nah dia analisis bar data itu data analisis juga harus menguasai gitu ya apa itu data analisis itu jadi data analisis itu juga kita harus bisa menguasai data analisis itu sendiri bisa menggunakan statistik bisa menggunakan matematika biasa, bisa menggunakan rumus yang sudah ada, nah itu itulah yang cara digunakan gitu ya, baru membuat keputusan, itu tools juga gitu ya bagaimana kita membuat keputusan gitu ya, apakah kita harus, kan kalau membuat keputusan itu ada keputusan juga gitu ya, ada dasarnya, nah inilah decision making, baru data representation data apa yang harus dikeluarkan disitu nah representasi data itu adalah memperlihatkan bahwa begini loh, secara grafik grafik tentang tentang mutu yang harus dikeluarkan baru uji dan inspeksi nah ada perencanaan pengujian dan inspeksi perencanaan itu biasanya pengujian itu ada di bawahnya, kalau kita kan di laboratorium gitu ya, nah kalau untuk mutu itu ada di laboratorium, nah itu harus direncanakan nah pada saat itu direncanakan ke mana, ke laboratorium mana, nah itu harus ditahu tuh apakah nanti laboratoriumnya itu sudah punya nggak dasar-dasarnya ini, kadang-kadang gini ada laboratorium gitu ya laboratorium bahan gitu ya biasanya di UI, TB, PU dan lain-lain itu ada sesuatu yang tidak ada disesuaikan spek gitu ya jadi harus diperhatikan juga itu direncanakan, makanya itu harus tahu jadi kadang-kadang ada bagian material spesifikasi yang tidak ada di laboratoriumnya itu sendiri nah itu bisa terjadi nah itu harus direncanakan baru meeting meeting itu disini adalah bagaimana kita melihatnya itu nah bagaimana kita itu melihatnya itu dengan rapat gitu ya kalau ampamanya dengan persiapan-persiapannya apa yang dilakukan nah itu betul rapat disitu nah outputnya outputnya adalah quality management plan nah disitu outputnya adalah melakukan quality management plan jadinya jadi apa-apa sih yang direncanakan masukkan di quality management plan baru quality matrix nah dimatrixkan gitu ya dimatrixkan itu bagaimana hasilnya kalau takutlah kalau ampamanya berapa berapa hari maksudnya sekian berapa ini berapa dimatrixkan semua baru project management upland update nah ini terjadi kalau apa kalau ampamanya ada hal-hal yang tidak diinginkan contohnya terjadi ampamanya beton gitu ya beton itu tidak tidak masuk tidak masuk gitu ya kalau kita minta K300 ternyata dia hanya sampai K200 gitu ya nah ini kan harus berubah semuanya itu makanya dimasukkan di project management plan dan juga project document update juga masuk disitu sehingga nanti ketika dia melakukan itu di update di dokumen-dokumennya nah ketika mengelola quality gitu ya nah inputnya adalah tadi kita lihat disini jadi tetap dia menghasilkan dari project management plan tapi management plan yang ada disini adalah dari apa namanya dari sini dari sini demikian juga project dokumennya ya yang dari update sini baru masuk organisasi process asset nah organisasi process asset ini tadi SOP apa ketika dia melakukan mengelola gitu ya mengelola quality ada SOP-nya gitu ya SOP-nya itu SOP pada saat pengelolaan itu bagaimana ketika dia melakukan pengujian bagaimana ketika dia melakukan apa inspeksi bagaimana ada SOP-nya gitu ya baru tools dan tekniknya nah tools dan teknik itu juga dengan kondisi yang plan disini dengan mengelola kan beda gitu ya nah data gathering ini kan didapat tadi dari hasil apa dari hasil dari laboratorium dari statistik atau segala macam hasil ada di situ baru di analisis datanya analisis datanya analisis datanya itu menggunakan apa macam banyak-banyak ya kalau ngomongnya kalau ada struktur ya mungkin perhitungan pakai struktur analisis pakai struktur kalau dia ngomongnya pakai bahannya bahan itu pakai bahan seperti beton pasir segala macam pengadilan hasil ada di situ baru decision making baru data representation juga sama nah ada tambahan disini audit gitu ya nah audit itu gunanya apa ya itu tadi audit ini gunanya adalah untuk bisa memeriksa dari hasil-hasil yang tidak tadi masuk sehingga didapatlah apa yang harus diperoleh gitu ya contohnya ada penyimpangan gitu ya ada penyimpangan katakanlah tadi yang diinginkan speknya K300 ternyata yang muncul adalah K200 berarti kan 100 itu bagaimana terjadi penyimpangannya itu di audit apakah karena masalah empat-empatnya itu ada pengambilan 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 material ataukah tidak sesuai dengan semennya kan semennya itu pengaruh pengambilan semennya apa segala macam pokoknya banyak dari situ ya sehingga dia di audit juga juga design power x akibatnya itu jadi ada melakukan desain-desain untuk kejadian-kejadian yang tidak tahu gitu ya maksudlah di design power x nah problem solving itu adalah problem solving adalah suatu nah dari dari situ kita harus mampu gitu ya kalau kejadiannya umpamanya bahwa saya ambil contoh beton ya lebih murah gitu ya beton itu tidak nyampe gitu ya di mingkat 300 sementara kondisinya itu sudah kolom itu sudah naik balok gitu ya gimana caranya ini waduh sudah dibikin kolom apa yang harus dilakukan nah mampu melakukan problem solving apakah melakukan strengthening kah atau kamu lakukan apa gitu ya untuk bisa mencapai butuh yang sama dengan gitu ya itu harus diperhatikan baru quality improvement method nah metode metode improvement quality-nya itu apa yang harus dilakukan nah itu metodenya itu harus bisa gitu ya supaya apa supaya setiap kualitas itu bisa masuk nah output-nya itu apa ya itu adalah quality report hasilnya sini jadi memastikan quality report baru tes dan evaluation documents ya kan pengujian tadi pengujian dan evaluasi baru ada apa namanya permintaan perubahan nah ini perubahan tadi kalau seandainya ya masuk bisa terjadi gitu ya baru mengupdate project management plan tadi kalau tadi ada permasalahan tadi akibatkan mutu tidak bagus bisa mengakibatkan yang terjadinya ada perubahan apalagi yang pemain masuk di dalam critical part itu bisa merubah jadwal gitu ya nah demikian juga dengan project document update nah disitulah dimasuk nah ini baru masuk ke control quality nah control quality itu apa inputnya gitu ya ya itu adalah project management plan tadi project plan itu adalah dari sini tadi ya dari masuk sini ya project management plan masuk lagi di sini baru project document baru approve change request nah kalau ada mempunyai dari perubahan tadi katakanlah betonnya tidak masuk ada perubahan sehingga terjadi ada perubahan mix design nah itu dimasukkan di sini baru deliverables-nya gitu ya nah deliverables-nya bagaimana kita bisa mampu mendeliver hal-hal tadi gitu kan baru performance data enterprise ini harus masuk setuai nggak apa-apa pakai standar-standar yang ada baru organisasi support asetnya baru tool dan tekniknya itu data gathering data analysis inspection nah inspection ini muncul di sini pada saat control dan monitoring itu inspection itu adalah salah satu tools gitu ya apa yang kita lakukan untuk melakukan inspeksi berapa orang beraninya terus apakah inspeksi itu kan harus ada pakai format gitu ya supaya inspektor yang ada di lapangan itu itu jangan asal catat aja di situ nah itu harus dibikin ininya apa namanya inspeksinya baru pengujian dan product evaluation baru data representation baru meeting tadi meeting kalau pokoknya ada perubahan atau segala macam masuk lagi meeting baru masuk itu outputnya hasilnya itu apa sih dari control quality yaitu quality control measurement-nya gitu ya baru verified jadi terverifikasi semuanya hasilnya gitu ya terverifikasi sehingga menakibatkan itu menjadi bagus yang sesuai dengan yang diinginkan baru work performance information change request gitu ya jadi saya sukses masuk kalau baru terjadi ada perubahan-perubahan project management update baru project document update gitu jadi inilah salah satu gambaran dari project quality management project quality management ada pertanyaan di sini ada pertanyaan belum Pak oke ya mengikuti Pak nah kalau di di apa di satu proyek itu kan ada prosesnya itu ada inisiasi ya kan ada eksekusi ada planning ada closing nah quality project management itu ada di mana sih gitu ya satu ada di eksekusi proses eksekusi gitu ya namanya manage quality gitu ya dan juga di proses perencanaan yaitu plan quality management dan juga pada saat monitoring dan controlling yaitu control quality nah ini disinilah dia quality itu sendiri ya ada di proses ini jadi prosesnya planning eksekusi sama dengan monitoring and controlling process nah kalau kita lihat dari apa flowchartnya jadi ini control quality ini control quality itu bermusul dari mana yaitu dari plan quality management tadi kan plan quality management itu dia bisa berhubungan dengan project integration management nah disini itu muncul quality plan dan matrix quality matrix gitu ya baru dia masuk manage quality nah di pada saat di manage quality itu adalah quality template from organizational post nah ini harus muncul nih ketika manage quality itu harus ada template nya gitu ya baru dia masuk ke ada pengujian dan juga kalau quality pot masuk lah to other project process gitu ya baru nanti ini masuk ke control quality nah ini kalau tidak masuk gitu ya ya atau tidak dia muncul terjadi lalu disini ada pengujian dan evaluasi ya raporannya bagaimana baru di kuali dia baru lah di sini dikelola musuhnya quality control measurementnya waktu informasi masuk di sini dia sehingga terjadi lalu disini setelah ini satu selesai quality control control quality nya gitu ya setelah masuk control quality nya masuk dari verifikasi deliverable nya jadi verifikasi sudah dilaksanakan gitu ya sehingga masuk lah jadi validate scope nya jadi scope nya itu tervalidasi pekerjaannya itu contoh momonya membuat tadi peton peton keberapa mutu berapa nah dikaren rencanakan disini baru itu dari mana mutu beton karena ada pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan ketengah K300 jadi udah taruh gimana pekerjaan kolom karena ada tujuannya disitu karena kalau K200 gak mampu untuk menumpang daripada balok yang ada atau gilder atau apa gitu ya nah disinilah dia apa namanya itu proses control quality yang terintegrasinya dimana gitu ya nah control quality itu apa sih gitu ya itu adalah proses pemantauan dan pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan manajemen kualitas untuk menilai kinerja dan memastikan output proyek secara lengkap benar dan memenuhi harapan pelanggan gitu jadi memang apa control kualitas ini harus sangat diperhatikan gitu ya karena ini sangat apa sangat mempengaruhi dari performa perusahaan jadi kan ada satu perusahaan gitu ya kontraktor dia lebih mengatakan kualitas gitu ya daripada harga gitu itu juga banyak juga gitu ya ada banyak saya lihat ada beberapa kontraktor ada dia judul ininya jargonnya kita lebih mengatakan kualitas gitu kan jadi harga bersaing gitu kan harga bersaing tapi kualitas terjaga nah dia karena dia sudah sudah punya trend mark gitu orang yakin kualitasnya bagus itu gitu wah ini bagus nih kontraktor ini gitu ya bahwa walaupun dia harganya bersaing tapi kualitasnya juga tetap dijaga nah ini karena dia memang membuat satu aturan-aturan atau suatu standar gitu ya atau apalagi kalau sudah itu sudah dibikin jadi budaya gitu ya budaya kualitas yang sangat tinggi wah itu cukup bagus sekali gitu ya nah manfaatnya itu apa ya itu adalah memperifikasi bahwa hasil proyek dan kinerja mengenai peseratan yang ditentukan oleh pemangku kementingan utama untuk penerimaan an akhir gitu ya jadi memperifikasi hasil semua pekerjaan supaya semua peseratan itu terpenuhi dengan baik nah proses quality control ini apa adalah menentukan apakah output proyek melakukan apa yang masukin jadi sesuai nggak dia itu ya secara secara umum semuanya kalau nggak sesuai ya ini harus diperhatikan outputnya itu harus mematuhi semua standar keseratan peraturan dan spesifikasi yang berlaku proses ini dilakukan di seluruh proyek jadi memang proses ini quality sudah nggak bisa jadi makanya ada sudah ada menyarankan QHSE tadi jadi disatukan dia gitu ya karena apa namanya mutu dengan K3L ini jadi satu-satuan karena itu saling bersamaan jadi harus disamakan dan ini adalah harus di diperhatikan karena memang quality ini menjadi satu hal yang menjadi sangat penting ada teman-teman ada disini apa namanya sharing tentang kualitas yang yang baik dan yang buruk atau ada pernah nggak ketemu kontraktor yang mencanakan dirinya sebagai kontraktor kualitas super kualitas dan sesuai dengan ininya ada nggak disini ada sharing pengalaman nggak ada yang share pengalaman tentang quality jadi jadi tentang quality gimana ada yang kasih sharing nggak sharing saya pernah ketemu kontraktor dia mempamanya apa namanya menjualannya itu quality tapi setelah berlaku kualitasnya nggak baik ada nggak biasanya ini sih awal-awal lagi pada pertama kali dapat proyek mutunya bagus proyek kedua ke ketiga mungkin nggak sama kualitasnya dia cuma menangkan di awal doang berarti ya banyak juga kayak gitu jadi dia ada juga yang menjual tapi ada juga yang konsisten ada berapa kontraktor selit konsisten dia konsisten menjaga mutu ya biasanya itu banyak kontraktor pelat merah saya pernah gitu ya saya pernah ketemu kontraktor ada kontraktornya ini pelat merah semua ya pelat merah itu kontraktor karya itu semua ada pas kita karya PP pas kita karya wika saya lihat mereka mereka itu bersaing itu bersaing kualitas bukan bersaing harga jadi memang benar-benar ini hebat juga mereka ini apa namanya perusahaan-perusahaan ini yang mereka itu benar-benar apalagi kalau sudah masuk ISO-nya ISO-nya katanya mereka masih ISO-nya mereka itu saya bilang wah ini kualitasnya harus dijaga ini Pak karena kita ini kalau tidak kualitasnya tidak kita jaga ini bukan masalah harganya ini menambah baik kita ini ada yang pernah pengalaman tidak ketemu sama mereka-mereka ini disini kan ada juga nih orang mas kita kan orang adik-adik juga ada disini kan berantas sama PP yang ada Pak oh berantas sama PP ya oh ada orang PP juga disini ya iya Pak ada Pak gimana berantas ini berantas juga cukup ini juga nih abipraya ya berantas abipraya ya iya Pak abipraya Pak proyeknya lagi ada dimana sekarang abipraya banyak sekarang ya yang di Cimdawo ada kan Cimdawo ikut gak ikut kalau gak salah Pak ikut ya di Seksi 6 ya iya iya Pak tapi udah mulai jalan belum kebetulan saya beda divisi ya Pak jadi kurang paham Pak kurang paham ya belum Pak masih konsersiung sukanya Pak apa masih belum ya kalau di Cimdawo harusnya ketemu saya oke quality control process ini tadi udah jelas tadi nih ya ada input tools dan apa di dalam proses itu udah saya jelankan tadi di awal jadi memang ini gak perlu ini lagi jadi kita menjelaskan disininya ini aja nih jadi project management plan itu kan ini kan ketika kita melakukan suatu management mutu gitu ya jadi memang harus direncanakan gitu ya bagaimana apa namanya mutu itu bisa tercapai jadi itu kalau disini bilang komponen rencana management plan termasuk tapi tidak terlalu pada rencana management kualitas rencana management kualitas menentukan bagaimana kendala kendali kualitas akan dilakukan di dalam OIE nah ini adalah ketika kita merencanakan tadi ya apa-apa yang direncanakan disini dokumennya apa-apa aja gitu ya jadi ketika kita mau membuat bikin satu satu apa paling-paling mudah kan paling banyak kan mutu beton ya kenapa saya ambil contoh mutu gampang ini mencari mikir secara mutu gitu ya ketika dibikin ini ini adalah mutu k3 k3 enggak mungkin itu apa namanya tiba-tiba gitu ya berarti kan ada rencananya gitu kan karena memang itu dia menanggung beban berapa ton apa segala macam sehingga muncullah mutu betonnya ada hitungannya gitu kan nah itu direncanakan gitu kan nah dengan adanya mutu beton itu berarti kita kalau sekarang kan tinggal gampang nih ya kan kita enggak capek-capek kita muka K300 tinggal cari apa namanya batching plan yang ngasih K300 mudah ya kalau dulu saya itu waduh saya dulu pernah apa bikin bikin beton sendiri gitu ya K500 kalau enggak salah ya waktu itu K500 saya pernah bikin waktu Indonesia masih jarang bikin K500 saya udah bikin K500 saya yang bikin sendiri gitu ya apa namanya desainnya desainnya saya bikin sendiri sampai waktu itu ada konsultannya orang bule itu enggak percaya itu masa sih orang Indonesia bisa bikin K500 gitu ya karena dulu K500 tahun berapa tahun 90-an itu awal-awal 90-an itu jarang orang yang menggunakan K500 itu kami waktu itu dilihat orang-orang asing waktu itu atasan saya itu orang Jepang dulu orang Jepang periksa saya punya dia bilang oke bagus gitu ya nah waktu dia sama orang Jepang enggak oke orang bule akhirnya bilang kurang percaya gitu ya mampu gak sampai dia datang ke laboratorium tuh laboratorium saya meniksa bagaimana di tes sama dia benar gak udah udah bilang benar lebih ke 500 saya bikin ke 550-an gitu lebih sampai dia bingung sampai dibawa ke laboratorium UI dimana UI waktu itu belum belum adalah yang sampai mutu sampai gitu ya baru dia yakin baru dia bikin apa apa namanya itu bikin pesan banyak sekali gitu ya setelah kita kita mampu membuat beton sampai ke 500 lebih itu kalau sekarang kan ke 500 udah banyak gitu ya di Beijing Plain udah banyak sekali ke 500 dulu itu masih belum nah itu adalah waktu itu pernah pengalaman di situ jadi memang waktu itu harus saya waktu itu belajar dari orang Jepang gitu ya orang Jepang itu kan disuka dibukukan semua buku-bukunya gitu ya saya minta itu dan walaupun bahasa kanji saya gak peduli gitu ya saya gak peduli saya lihatin angka-angkanya itu saya lihatin oh caranya begini dia melakukan apa saya masukkan saya tes semuanya saya dikasih laboratorium waktu itu saya dikasih laboratorium akhirnya masuk apalah ininya orang Jepangnya ngecek waktu itu seprofesor saya orang Jepang dicek semua udah benar gitu ya udah udah gak ada masalah gitu ya nah untuk itu kan kita harus tahu apa sih gitu ya tahu kan harus tahu ilmunya juga gitu ya ilmunya apa gitu ya ilmu bahan kita harus tahu ilmunya harus tahu semua gitu jadi gak semua nah itu adalah bagian dari perencanaan kualitas supaya kualitas yang kita inginkan itu sesuai untuk disini nah itu untuk itu harus apa yang diketahui disini itu adalah ketiga hal pelajaran yang dipelajari metrik kualitas tes dan evaluasi dokumen nah pelajaran apa yang dipelajari yaitu pelajaran yang dipetik dari proyek sebelumnya gitu ya contoh bapak kalau punya knowledge management itu lebih bagus artinya bapak bisa membikin apa namanya kalau ada kejadian bikin apa kejadian apa bapak kita bisa bisa melihat disitu di knowledge management itu atau juga dia metrik kualitas yaitu secara menjelaskan atribut proyek atau produk dan bagaimana proses kekendalian kualitas akan memperifikasi kepatuan terhadapnya baru tes dan evaluasi dokumen nah itu menggunakan uji gitu ya dan evaluasi dokumen itu dokumen tes dan evaluasi digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran kualitas ada pertanyaan sini nah upload change request itu apa gitu ya jadi tadi apa-apa halal apa yang dilaksikan disini itu sebagai bagian dari proses kontrol perubahan terformat jadi sudah terformat kalau maksudnya perubahan sini kan katakanlah perubahan-perubahan yang sudah masuk itu sesuai gitu ya kalau mempunyai ada satu proyek itu sudah ada formatnya masing-masing silahkan gitu ya itu juga adalah perubahan catatan perubahan yang menunjukkan bahwa beberapa perubahan disetujui dan beberapa tidak nah ini contohnya itu tadi ketika di lapangan gitu ya saya dulu begini waktu membuat pengujian itu saya kan banyak sekali itu tes-tes-tes gitu ya saya uji sampai dia berhasil gitu ya sampai berhasil juga sulitnya sampai berapa kali gagal saya itu apa namanya pengujiannya karena kan waktu itu belum ada apa namanya belum ada di Indonesia pada saat jarang lah gitu ya jadi gak ada belum gak ada yang mau dipelajari dan itu waktu itu saya melakukan itu diuji gagal diuji gagal tapi untungnya orang Jepang ini waktu itu kasih semangat terus dan dia mau ngasih data ngasih apa mengajari sampai berhasil nah kalau kejadian di proyek contohnya waktu itu bahwa ada perubahan akibat dari mutu bisa juga terjadi ternyata apa namanya kondisi bahwa profil contoh lah ya contoh profil baja aja contoh profil baja harus profil baja yang sekian gitu ya berapa yang harus digunakan didapatkan itu ternyata pasal di lapangan umpamanya yang sesuai itu tidak sama gitu ya nah waktu kita dicek nah itu kan bisa terjadi perubahan gitu ya atau pada saat di lapangan ternyata U yang spesifikasi apa standar standar profil baja yang dispesifikasi tidak bisa terpenuhi di lapangan umpamanya gitu nah itu bisa terjadi perubahan di situ nah permintaan perubahan juga disetujui gitu ya dan dimudukan seperti perbankan perusahaan peruturan kerjaan yang repisi dan jadwal yang repisi juga akhirnya disitu semua gitu ya tapi perlu dicatat disini ya setiap ada perubahan suka kadang-kadang kontraktor itu kalau ada perubahan langsung perubahan-perubahan aja gitu ya tapi ketika nanti dia minta menagi tidak dibayar karena tidak disetujuin perubahannya sama di owner nah itu harus hati-hati juga jadi kontraktor juga harus benar-benar menguasain situ jangan nanti disetujui enggak kontraktornya disetujui enggak owner-nya gitu ya dalam kejadian di perubahan ini itu juga penyelesaian penggantian persial yang dapat menyebabkan ketidak konsistenan dan penundaan di kemudian hari karena langkah atau koreksi yang tidak lengkap terus pelaksanaan perubahan disetujui harus diverifikasi di konfirmasi untuk kelengkapan di uji ulang dan disertifikasi sebagai dasar sampai benar gitu ya sampai benar jadi pelaksanaan itu harus benar harus diverifikasi juga gitu ya setelah diverifikasi di konfirmasi lagi disinilah disebut approve change request-nya baru deliverables-nya apa sih yang dimaksud dari deliverables ini yaitu adalah setiap produk hasil atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi untuk melakukan layanan yang diberlakukan diproduksi untuk menyelesaikan suatu proses atau fase atau produk atau proyek nah ini yang harus dilakukan namanya itu setiap produk atau hasil nah itulah yang dari verbal-nya gitu ya nah hasil itu juga hasil kerja yang merupakan output dari proses langsung dan pengelolaan pekerjaan proyek gitu ya diperiksa dan dibandingkan dengan kriteria penirimaan yang ditetapkan dalam pernyataan lingkup proyek itu adalah hasil jadi deliverables maksudnya disini tadi itu adalah setiap produk atau kemampuan dan juga hasil kerja yang merupakan output gitu ya hasil apa hasil kerja yang merupakan output tadi contohnya gitu beton tadi gitu ya beton ke 300 gitu ya nah ke 500 gitu ya outputnya tadi betonnya ke 500 waktu itu saya yang bikin slipper gitu ya slipper beton gitu ya dulu kan dulu itu kan begini ya bagaimana mengubah dulu kan slipper slipper itu kalau kereta itu kan banyak kan dari dari kayu ya ya kan sehingga nah itulah kita pertama sekali dulu saya pertama kali membuat pakai slipper beton itu pakai slipper beton dan itu yang apa sepertinya waktu saya berjumpang itu saya diajarin bagaimana dia pakai zero zero slam gitu ya zero slam dan itu di di apa digetar dan itu harus bisa mendapatkan dia pakai dia pakai post tension kan pretension 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 ditarik dulu baru di nanti baru habis itu nanti dilepas ininya setelah itu baru ditarik ditarik dulu baru nanti dilepas gitu ya itu rata-rata slipper beton dulu itu 10 jawa itu kita dulu produksinya gitu kan eh produksi pernah berapa kabung betul-betul tinggi kan itu kan besar betul nah itu salah satu contoh gitu ya bagaimana kita bisa mengeluarkan outputnya output butuh slipper beton yang sangat-sangat mumpuni karena kan itu harus bisa memenuhi apa namanya itu kekuatannya dan itu tidak boleh ada apa namanya itu tidak boleh ada honeycomb dan itu harus benar semuanya dan itu mutunya juga karena kan kereta gitu ya dan itu dulu itu wika belum produksi dulu belum punya kita yang waktu itu di bawah Jepang namanya Kobe pernah dengar ya Kobe dulu nah itu kita lihat dulu saya pernah ikut di situ nah itu membuat apa namanya itu slipper betonnya ada pertanyaan disini ada pertanyaan ada pertanyaan saya harus saya harus sekali-sekali lihat ini takut pada ketiduran gitu harus ditanyain-tanyain salah satu jangan mereka main setel lagi gitu dapet langsung tidur aja gitu kan saya harus tanya-tanya dulu takut udah pada tidur gak ini gitu nanti kalau ditunggu 1-2 jam baru bangun gitu kan atau ngerjain apa gitu makanya harus saya cek-cek juga ini karena kan saya gak liatin gitu kan kalau berarti kalau gak ada suaranya saya sepi-sepi aja berarti udah pada tidur semua jadi pak pasangan laram masing-masing satu-satu jam nanti pada dibukain semua kayaknya pengalaman banget ya iya makanya izin pak tadi masuk terlambat pak siapa itu Miko pak Ritman Miko pak izin terlambat tadi Ritman Miko ya oh iya oh iya semua yang udah masuk ya oke deh saya submit nih kalau gitu oke ini udah dapat mau tanya iya silahkan pak silahkan silahkan kalau quality control itu kan tadi melihatnya di tatanannya manajemen planning proses sama closing nah apakah tentang detailnya di manajemen gudang itu ada kaitannya gak sama quality pak jadi waktu pengaturan bahan di gudang soalnya saya pernah ini di sebuah bandara kalau kita kan biasa di bandara Indonesia nitip misalnya bagasi naik pesawat nah kalau kita udah tiba di bandara itu masih nunggu sedangkan ada bandara yang lain kita pas keluar portalnya angkat barang kita langsung di samping nah apakah manajemen gudang seperti itu bisa masuk ke tahapan quality terima kasih oke terima kasih ya jadi menarik juga ini apa namanya manajemen quality di gudang gitu ya ya memang kalau di apa di warehouse atau gudang itu atau logistik apa itu memang di situ pak bisa juga di quality nya itu jadi bagaimana dia menjaga apa yang ada barang yang ada di gudang tersebut gitu ya jaga terhadap apa namanya terhadap yang lainnya gitu kan supaya kualitasnya tidak tidak apa omongnya kalau baja gitu ya baja kalau omongnya dimasukkan ke dalam gudang dia harus jagain jangan sampai nanti bajanya itu omongnya tulangan baja ya tulangan beton gitu ya jangan karatan gitu karatan nanti kebanyakan kena air dan itu harus dilihat kelembabannya demikian juga umpamanya semen gitu ya semen juga harus di cek juga gitu ya kalau dalam gudang itu sendiri jangan sampai nanti umpamanya dia bocor gitu ya bocor tidak dilihat dan itu dan itu harus diperhatikan gitu sebenarnya material-material yang ada di gudang itu sendiri supaya tidak mutunya jadi tidak 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 terjaga dan justru begini ada juga satu proyek gitu ya dia gak mau membuat mungkin gudang yang terlalu besar karena mungkin cadangan itu bisa apa namanya membuat satu harus harus membuat dedikasi orang kan harus ada orang yang ada jagaan di situ berapa lama dan gudangnya dan berapa lama dia harus di gudang jangan terlalu lama juga gitu ya dan itu harus ada prosesnya jadi gak bisa di dalam gudang ini di dunia konstruksi kalau Bapak bilang tadi di bandara susah kalau ngomong itu kita kan ini ngomong dunia konstruksi kalau di bandara itu masalah barang atau segala macam tapi kita ini harus ngomong di dunia konstruksi jadi dunia konstruksi itu ya gudang itu yang harus kita perhatikan Pak jadi kalau di proyek itu kan ada 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 workshopnya nah disitulah harus diperhatikan dari segi kualitas harus tetap terjaga gitu ya terhadap apa terhadap apa-apa kelembaban air apa sekarang kalau bocor sering bocor gudang itu ya baik tempat penyimpanan apa semen yang ada di situ ya bisa rusak atau lembabannya gak bagus akhirnya sebenarnya mengeras atau apa jadi akhirnya terbocor nah ini yang harus diperhatikan jadi memang justru di gudang kalau sempat ada gudang itu juga butuh manajemen kualitas juga Pak ini kita ngomong di konstruksi saya kalau tadi Bapak bilang di bandara saya kan gak terlalu jauh ini boleh juga tapi nanti kita kan dunia manajemen konstruksi disini kalau di bandara kondisinya kan ada SOP yang ada bisa juga di bandara itu kalau Bapak yang gak tahu yang kita tahu itu mungkin ketika barang Bapak ada yang hilang atau di dalam karena itu itu kan okrum namanya tapi kan kalau secara SOP itu gak boleh terjadi jadi partin ya nanti kamu apa ya WA saya apa apa namanya itu apa kamu nanti tugasmu ya ada lagi yang lain oke selanjut ya saya sharing dulu ini sudah saya sharing ya sudah sharing ya udah Pak udah ya belum full screen oke nah work performance data gitu ya work performance data itu apa sih yang dimasuk work performance data itu adalah data kinerja kerja berisi data tentang status produk seperti pengamatan materi kualitas dan pengukuran untuk kinerja teknis serta informasi kualitas proyek pada kinerja jadwal dan kinerja biaya jadi harus dibikin data kinerjanya jadi contoh gini mungkin di dalam satu proyek gitu ya Bapak kan sudah punya format nih ya format untuk membuat suatu mengecek atau membuat standar quality setiap perusahaan gitu ya ya kan gitu ya mulai dari raw material sampai ke pelaksanaan di proyek gitu kan nah ini kan udah punya template-nya dan itu harus bisa dilihat itu jadi contohnya gini pada saat ngerjain aspal ini aspal sekarang kembali ke aspal aspal raw materialnya apa sih gitu ya raw materialnya adalah apa namanya itu agregat gitu ya agregat kasar dan halus itu agregat kasarnya juga kan punya kepipihan berapa ini ya nah itu agregat raw materialnya kan harus cek dulu itu semua apakah mampu nggak nih raw materialnya ini sesuai standar nggak gitu ya apakah durabilitasnya itu memenuhi apa tidak gitu ya kalau tidak memenuhi nanti direcek atau cari sumber-sumber sumber lainnya gitu kan nah sering terjadi begini ketika proyek berjalan pada saat dia di awal di awal itu saya sekarang malamin ketika dia di awal ininya bagus sumber apanya namanya itu materialnya itu bagus raw materialnya tapi setelah berjalannya proyek dia mungkin ngambil sumber materialnya itu dari tempat lain tanpa sepanjang tahunnya kan kayak gitu kontraktor kan suka bermain-main disitu kan karena setengah persaat di bagus di awal itu bagus dia tapi ketika dia mulai masuk berapa persen dia boleh mengambil dari sumber material dari tempat lain tanpa sepengetahuan dari pengawas intamanya gitu nah setelah dicek ternyata tidak sesuai tidak sesuai tidak sesuai materialnya nah ini harus diperhatikan sebenarnya ya nah inilah fungsinya gitu ya bagaimana pengamatan itu arti lihat ada matriksnya ada pengukurannya gitu ya katakanlah untuk raw material itu sendiri apakah sudah benar atau tidak gitu ya itu harus diperhatikan kadang-kadang kan gini kalau bapak seorang kontraktor juga suka kadang-kadang hanya menerima gitu ya sudah selesai ada juga owner juga kayak gitu gitu ya dia lupa pada saat dia melakukan ini kan terjadi ada apa namanya kualitinya nggak nggak tercapai yang rugi siapa sih sebenarnya sama semua dua-duanya rugi pak baik owner maupun kontraktor juga rugi ya kenapa karena bahwa kegiatannya dibongkar gitu ya nah ini menjadi bermasalah mengakibatkan itu menjadi proyeknya bisa terlambat nah enterprise environment factor yaitu adalah faktor lingkungan perusahaan yang dapat memperoleh mempengaruhi proses pengendalian jadi tidak terbatas pada sistem informasi manajemen proyek kalau bapak punya sistem informasi manajemen proyek lebih bagus gitu ya raka lunak manajemen kualitas dapat digunakan untuk melacak kesalahan dan perhiasi dalam proses atau deliverable nah ada yang punya pengalaman gak disini ada yang punya punya perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen proyek gak ada gak disini yang punya kantornya yang punya sistem informasi manajemen proyek manajemen informasi sistem ada pak abipraya mobile pak gimana tuh abipraya itu bisa diterapkan lewat aplikasi pak jadi teman-teman dari tim-tim proyek lain saat ada kunjungan atau surveilan antar proyek bisa melakukan verifikasi tentang kualitas dari situ pak jadi ada yang ketidakkesesuaian dengan kualitas apakah beton kropos itu dari pihak QISE departemen akan memfoto dan mengupload di sistem aplikasi itu pak mungkin itu sih pak contoh salah satunya pak oke jadi itu udah terintegrasi ya bapak bapak bikin sendiri atau udah beli modulnya gitu dari kantor pak udah disediakan pak dari departemen oh berarti di apa namanya itu dibikin di sendiri ya apa namanya di program sendiri ya panggil konsultan untuk programmer gitu itu bisa lakukan gitu ya iya betul pak untuk program peningkatan mutu pak oke ada lagi yang lain ada lagi yang lainnya itu yang punya apa namanya itu project information project management information system kalau yang saya tahu pak karena udah pernah ditunjukin di adik juga seperti itu pak gimana untuk di adik area juga misalkan kita di proyek adik yang lain bisa melihat proyek di tempat lain juga jadi saling bertukar informasi tentang manajemennya pak oh gitu ya iya udah bisa saling ya jadi terintegrasi semua gitu kita bisa buka apa aplikasi manajemen aplikasinya proyek lain juga bisa melihat gitu ya betul pak itu juga ada PMO nya juga itu ya nggak tahu pak saya cuma di kasih tunjuk aja waktu itu oke ada nggak disini manajemen proyeknya pakai IRP IRP berbasis proyek enterprise resource planning pernah dengan IRP nggak belum pak IRP enterprise resource resource planning belum pernah dengar pak itu satu sistem satu sistem yang terintegrasi biasanya IRP itu sekarang banyak digunakan untuk ini di apa SAP gitu ya di keuangan nah sekarang sudah mulai digunakan di proyek sih sebenarnya jadi terintegrasi di proyek pakai BIM gitu ya BIM masuk tapi dia juga bisa masuk di sistem keuangannya gitu ya di sistem keuangannya bisa masuk sehingga sampai ke sistem manajemen kualitasnya juga gitu ya manajemen kualitasnya juga disini masukkan disitu jadi akhirnya pekerjaan proyek itu bisa terkelola dengan baik sebenarnya gitu dan juga ada knowledge management yang ada dimasukkan di dalamnya belum ada ya disini ya kalau berantas Pak IRP masih sementara Pak on progress Pak tapi belum belum launching Pak masih belum belum launching ya belum Pak tapi sudah pernah melakukan melakukan interview dengan unit-unit bisnisnya Pak kalau PP kan sudah punya IRP kan PP disini ada PP nggak disini iya Pak PP kan sudah punya IRP kan sudah Pak sudah dijalankan IRP iya sudah dijalankan kan kalau nggak salah itu tapi masih untuk biaya ya Pak kok masih biaya bukan berbasis proyek ya belum masih masih hanya untuk keuangan aja ya hanya untuk keuangan masih yang dijalankan masih keuangan ya belum masuk ke apa standar sampai ke proyeknya itu belum dibikin ya berbasis proyek ya belum padahal kan PP kan PP kan banyak proyeknya makanya saya pernah ditanyain itu IRP kenapa nggak lari ke ini ya apa namanya berbasis proyek ya luasih berbasis apa namanya itu manajemen keuangan gitu kan SAP gitu ya keuangan selanjutnya mungkin Pak masih mungkin Pak cukup maju sih saya lihat PP ya di sistemnya ya BIM-nya juga bagus banget ya BIM juga dimanfaatkan juga Pak di proyek pasti sudah memulai jadi ada pelaporan tiap bulanan oh mereka Pak PP itu bikin laporan tiap bulan ya tentang BIM ya internal ada Pak tiap bulan Pak jadi per proyek nanti dilihat progresnya setiap bulan nanti ada laporan ya masing-masing proyek ada apa namanya ada divisi senternya ya divisi BIM itu ya nggak salah ya BIM apa coordination ya BIM coordination ya namanya ya iya Pak oke nah ini apa namanya itu di satu perusahaan itu bermanfaat sekali ya apa namanya itu standar sistem informasi ini ya untuk bisa mempercepat pekerjaan bisa melakukan akurasi pekerjanya dengan bagus gitu ya termasuk juga apa namanya quality study quality study nah juga disini peraturan instansi pemerintah aturan standar dan perdoman khusus gitu ya nah ada organizational process proses aset jadi apa sih dimasukkan organisasi-proses aset tadi itu adalah aset-proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses pengendalian kualitas jadi contohnya apa standar dan kebijakan kualitas jadi contohnya apa namanya perusahaan membuat satu apa namanya itu standar kebijakan seperti contoh kalau PP itu saya kemarin ngikutin apa seminarnya PP tentang apa namanya itu QHSE ya jadi dia QHSE itu jadi budaya gitu ya jadi budaya dia sudah dianggap jadi budaya bayangkan jadi budaya itu jadi jadi satu kebijakan kualitinya itu jadi satu memang benar-benar dia jual kualitinya gitu ya dan ini bisa dicontoh buat teman-teman yang ada di sini juga gitu ya perusahaannya masing-masing yang kepingin mau jualan kan banyak juga tuh wah saya mau kepingin seperti PP gitu atau seperti WIKA yang memang jualannya kualitas di situ dan dia mampu untuk bisa menjalankan itu secara terprogram dia gunakan nah itu adalah standar kebijakan kualitas jadi memang dia membuat satu budaya gitu ya nah template kualitasnya juga pasti sudah punya gitu ya apa yang harus dilakukan dan bagaimana yang tidak dilakukan kalau mempunyai terjadi ada kualitasnya jelek ada punishment atau apa gitu ya tapi kalau kualitasnya bagus ada yang menjadikan itu apa namanya reward gitu kan ada pilih bar periksa ada perpaksaan itu adalah bagian dari organisasi proses aset contoh juga masalah cacat prosedur prosedur tentang apa list defects gitu ya ada checklistnya itu sudah dimasukkan baik tidak baik atau sangat buruk gitu ya nah itu tinggal nge-checklist aja jadi udah lakukan jadi itu udah punya kontrol dan nah toolsnya itu apa contoh tadi data gathering tadi ya jadi contoh gathering itu bisa mendapatkan sampling statistik gitu ya sampling statistik itu tadi contohnya pengambilan sampel statistik melibatkan memilih bagian dari populasi menarik itu diperiksa misalnya 10 gambar ini cara acak dari 75 nah ini contoh mengambil sampling statistik tadi membuat suatu beton mutu beton mutu beton itu kan untuk bikin sampling 28 hari kan butuh berapa sampel itu gitu kan ada 4 4 kali 4 kali 4 16 ada yang sampai 20 gitu kan ada 20 sampel jadi per umur berapa hari umur 7 umur 14 umur 21 umur 28 gitu ya nah itu kan harus dibikin sampelnya sampel-sampel satu umur itu berapa sampel gitu ya mempunyai satu itu ada 10 atau 5 atau berapa nah itu kan standarnya ada itu nah itu kan bisa jadi kelihatan itu bisa-bisa jadi mempunyai ada berapa sampel itu ada yang masuk ada yang tidak masuk nah nanti kalau mempunyai itu bisa diambil keputusan tidak masuk kan kalau di rata-rata tidak masuk semua berarti digagal gitu ya di umur 7 hari itu juga bisa kelihatan nah disini ya ada sampel-sampel sampel-sampel statistik digunakan atau menggunakan kisioner ya tadi kalau kita menggunakan kisioner itu ya kita survei gitu ya tentang kepuasan pelanggan setelah penyebar atau juga terkait dengan cacat gitu ya contohnya gini Bapak bisa lihat ini Bapak punya produk gitu ya Bapak survei kepada pelanggan apakah hasil produk saya sudah sudah memenuhi syarat apa tidak sudah memenuhi apakah cukup puas apa enggak performance-nya bagus apa tidak gitu ya atau gimana nah itu harus dicek gitu jangan-jangan memang tidak sudah tidak tidak perform lagi gitu nah itu perlu namanya kisioner itu supaya kita tetap menjaga apa mutu mutu yang dilakukan itu itulah salah satu mendapatkan data gatheringnya ada juga dengan daftar cek gitu ya checklist data periksa itu membantu dan mengelola kegiatan pengendalian kualitas dalam cara terstruktur ada juga dengan lembar periksa atau cekseed nah itu ada lembar periksanya itu gitu ya itu lembar pengusaha dikenal sebagai lembar toli gitu ya dan digunakan untuk mengatur fakta dengan cara yang cara pengumpulan data secara efektif yang berguna tentang kualitas yang potensial nah ini adalah lembar checklist ya contoh gini ini checklist nih contoh banyak defects small sketch large sketch band missing component wrong color doubling error nah itu data satu apa-apa yang muncul data hari kedua apa hasil ketiga apa kayak gini nah ini juga contoh kalau ada kebakaran gitu ya kebakaran apa-apa hasil kebakaran itu dicek bisa juga terjadi apa disini warna nyala apa nyala segala macam hari pertama setelah kebakaran apa yang terjadi hari kedua apa yang terjadi hari ketiga sampai dicek ini semua nah inilah salah satu check sheetnya bisa-bisa nanti dari sini ambil keputusan kalau memang hasil kebakaran 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 checklistnya ada yang berdasarkan warna ada yang besar berdasarkan warna berdasarkan suhunya kan nggak bisa lagi di cek padahal pada saat kejadian kebakaran itu suhunya berapa lama ini sampai 500 derajat nggak 500 derajat nggak nanti dicek dari permukaan dari beton itu sendiri kalau dia sampai pink segala macam nah itu kan sudah jadi berbahaya ada yang brown itu masih sangat berapa ada yang menghitam menghitam itu berarti adalah bukan kena ininya berarti dia kena cuma kena asapnya aja tidak begitu mempengaruhi kepada struktur nah ini namanya check sheetnya ada yang punya pengalaman nggak ada gedung kebakaran caranya gimana pernah pengalaman nggak atau kontrak pengalaman di apa namanya kondisi ini nggak bikin checklist atau gimana ayo yang pada tidur bangun-bangun dulu saya pengen tidur nih ada pengalaman ayo amanah kenapa pengalaman gimana pengalamannya pengalaman terhadap gedung yang kebakaran kita dengan suruh apa namanya mereview untuk proyek barunya setelah kebakaran itu yang pertama kita periksa dari sisi strukturnya ya secara visual kita cek pertama limit petonya ada terus habis itu kita dengan dengan perencana suruh itu memetakkan mana yang akan dites pertama cord drill segala macam terus kalau yang selimutnya sampai lepas itu kita ambil juga besinya untuk dicek terjadi apa namanya perubahan dari sisi panjang tersekuat tarinya kita cek dari hasil itu baru dari perencana kita akan melakukan apa namanya cek ulang terhadap kekuatan struktur nanti muncul pemerintahan untuk perbaikan apakah pakai Fiber atau pakai apa namanya Rp itu itu yang pernah kita alamin nah itu setelah di close dari sisi pemeriksaan asuransi sama ini kalau sebelumnya kan kita tidak boleh masuk Pak perkuatannya pakai apa FRP pakai FRP lebih bagus FRP pakai baja FRP karena itu fisiklinya untuk untuk hotel nantinya jadi kalau pakai baja kadang pengaruh ke ininya juga cuma ada berapa yang terlalu parah itu pakai plat baja gitu ya kita cor dengan beton nistan iya gitu itu pengalaman kita jadi kita checklist bareng apa yang diperlukan untuk struktur dalam redis terhadap kondisi yang ada gitu ya saya juga pernah pengalaman gitu kalau ada pekerjaan kebakaran gitu ya kalau dari sisi perkuatan ya kalau dia mau melemah kan akhirnya beton itu kan akhirnya bisa jadi perlemahan kalau suhunya itu sampai pink itu kan berbahaya tapi kalau masih brown sampai ke arah ke hitam itu kan hanya ujungnya aja tapi kalau sampai pink katanya itu sudah berbahaya itu harus diganti itu ada yang pernah ngalamin gak itu harus diganti segala macam dibongkar mau gak mau kalau kalau enggak 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 mungkin lagi diperkuat enggak bisa lagi diperkuat diganti total gitu iya Pak dibobok ada beberapa loktasi yang dilihat sampai merah terus seling terkelupas besinya gitu bobok juga kuat tariknya mungkin sudah sebagian agak leleh ya itu yang dibobok dibikin nolong beberapa tempat iya oke ada lagi pengalaman lainnya teman-teman ada oke kita lanjut ya ini kayaknya harus bikin dua kamera kita ini ya kuliah lagi harus bikin dua kamera ngeceknya salah satu benarkah dia apa kuliah berarti sampai kayak gitu jadi saya percayalah disini orangnya baik-baik semua oke data analisis itu apa sih itu teknik analisis data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk yaitu ulasan kinerja ada dua cara pakai ulasan kinerja yaitu cara mengukur tadi contoh tadi sudah dijelaskan kebakaran tadi dia kan ada matriksnya itu boleh dinecek dia terhadap betonnya itu hari pertama hari keberapa dia harus dicek beberapa kejadiannya sampai dia ngambil keputusan apakah nanti dia harus diganti dibongkar semua total atau diperkuatan kalau perkuatan berarti perkuatan pakai jenis apa dia nanti dari situ sudah diambil keputusan tapi kalau dengan kejadian begini ini tidak mungkin dipertahankan perkuatan juga tidak bisa dibongkar total digantikan baru ini adalah ulasan kinerja dan begini juga harus analisisnya dicari akar penyebabnya apa terjadi ada contoh momonya bukan kebakaran retak kenapa beton retak pada saat itu yang sering terjadi di gedung adalah retak di samping kolom jadi akhirnya dindingnya menjadi retak setelah di cek itu bisa terjadi fondasinya itu fondasi pada saat itu tidak bagus atau dia fondasi pakai apa selupnya itu sampai ke fondasinya itu tidak mencapai tanda keras sama yang fondasinya itu bisa jatuh dan akhirnya dindingnya jadi retak nah ada tidak punya pengalaman cara untuk mengatasinya di sini apakah di groting atau apakah ada yang punya pengalaman di sini yang masalah untuk menggroting apa dinding yang pecah gitu ada pengalaman di sini caranya gimana gitu ada caranya gimana ada nggak di sini cara untuk menangani katakan lagi ini dindingnya retak karena biasanya retak itu di sisi kolom telah di cek ada dua kemungkinan apakah karena fondasinya yang jatuh yang nyabrok atau kondisi siarnya yang nggak masuk artinya siarnya itu adalah batu-batanya atau segala macam harus di cek nah itu adalah root cost analisis ada yang punya pengalaman nggak di sini cerita tentang itu atau yang lain kalau sekarang rata-rata metode yang baru paling atasnya ujungnya itu dikasih stereofoam tipis Pak jadi nggak langsung adukan mati untuk ngerangi keretakan gimana caranya pakai stereofoam antara kan kita pasang ya betul Pak sebelum nyampe jadi nggak sampai metok ke struktur baloknya tetapi ada stereofoam tipis itu karena untuk ngerangi ini tuh Pak keretakan itu nanti dia ngikutnya kan di kolom praktis sampai ke balok strukturnya ya 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 sekarang gitu jadi itu ngurangi tadi Pak vibrasinya apalagi kalau zaman-zaman dulu flat slab itu pasti retak kalau nggak dilakukan begitu kalau mau apa fondasinya jatuh itu gimana kalau fondasi tidak tapi saya pengalamannya terhadap uplift Pak mungkin perencanaan disennya kurang akurat kemungkinan muka air tanah asumsinya sehingga apa namanya di posisi dekat kolom itu retak tapi patahnya naik ke atas yang di basement ya nah itu solusinya dulu sih kita usulkan untuk ngurangi uplift kita lubangin bikin bak jadi kalau musim hujan muka air tanah naik masuk ke bak itu banyak yang kita pompa keluar atau jadiin GWT gitu itu punya pengalaman dulu di Cerakon oh enggak pakai grouting itu ya di grouting di grout di grouting akhirnya untuk meningkatkan ini ya apa namanya itu tanah kosong tadi itu enggak di grout itu di isi gitu ya enggak Pak ini karena kayak tanah uplift ya kalau tanah kosong ya pakai grout bisa dengan dengan kita injeksi dengan material grout bisa itu bisa kan akhirnya bisa akhirnya itu setelah di grout apa namanya grouting itu akhirnya yang tanahnya turun bisa jadi bisa padat lagi kan iya bisa bisa oke ada lagi pengalaman yang lain saya Pak pernah iya Pak waktu itu ada kebakaran tapi yang kita tangannya bukan yang gedung yang reservoirnya karena reservoirnya ikut terbakar juga nah di struktur portalnya itu karena sistemnya dia buat bug di ketinggian 12 meter jadi per 4 meter strukturnya itu ikut terbakar nah setelah pengecekan analisa kerusakannya dia masih rusak sedang jadi kalau berat harus bongkar analisanya rusak sedang akhirnya kita groting tapi sebelum digroting dibonding dulu jadi dibonding pakai semacam wire mesh yang baru terus digroting seperti itu Pak dan sampai hari ini masih berdiri itu di PLN waktu itu project ya itu kan harus dicari dulu kan apa sebuah-sebuah akibatnya supaya terjadi cara penanganannya yang benar gitu ya oke Pak mengasih Pak nah inspeksi nah inspeksi itu apa sih gitu ya inspeksi adalah pemeriksaan produk kerja untuk menentukan apakah sesuai dengan tanda interkomunitas atau tidak nah inspeksi umumnya adalah mencangkuk pengukuran dan dapat dilakukan pada tingkat apapun nah di beberapa area aplikasi istilah-istilah ini memiliki makna yang nah gini pada saat inspeksi ini fungsinya sangat penting sekali ya karena dia akan melakukan inspeksi secara rutin maupun secara periodik tergantung daripada dia apa namanya itu secara penting nah kalau disini nih bisa juga inspeksi pada saat konstruksi gitu ya nah apa yang dilakukan kalau inspeksi pada saat konstruksi dia kan ngecek ini umpamanya jembatan jembatannya umpamanya dari bajak gitu umpamanya gitu ya nah kan banyak mur-murnya itu mur-murnya setelah dipasang bagaimana atau kedua ketika di ini juga inspeksi ketika yang Bapak lakukan adalah perancah gitu ya scaffolding itu kan kelihatannya sederhana gitu ya banyak orang mungkin ah scaffolding scaffolding tapi itu kan kalau nggak diperiksa gitu ya diinspeksi terjadi yang pomanya scaffoldingnya itu ada murnya yang akibat goyang mungkin ada teman-teman apa pada saat pada saat perbaikan atau ada orang naik turun-naik turun itu kan akibatkan murnya ada yang apa namanya yang goyang terus akhirnya bisa lepas dan itu bisa berbahaya ketika nanti pengecoran setelah dilihat itu murnya nggak terlepas itu kan sama dengan ini punya gaya-gayanya itu mempengaruhi bisa mengakibatkan itu menjadi sangat berbahaya gitu ya kalau saya sih pernah dulu ya punya pengalaman di sini itu scaffolding gitu ya scaffoldingnya yang jatuh waktu pada saat pengecoran gitu kan nanti orang kan nggak tahu bahwa saya udah pernah ingatin bahwa scaffolding itu harus dicek dulu kalau saya kalau saya selalu bilang scaffoldingnya itu harus dihitung jadi dia mengusulkan scaffolding scaffolding jenisnya apa gitu ya pakai roh-roh berapa gitu ya ada modelnya itu untuk nampung beton berapa saya nggak mau kalau momenya itu nggak dihitung gitu ya hanya scaffolding muncul saya nggak mau tapi harus ada hitungannya dilihat berapa gaya-gayanya terus sampai ke fondasinya nah itu karena itu sangat berpahaya sangat dini juga gitu ya dan itu juga pada saat dilaksanakan harus tetap diawasin gitu ya scaffoldingnya apakah scaffoldingnya itu nanti kan kadang-kadang gini pada saat pelaksanaan scaffoldingnya kan suka goyang-goyang segala macam gitu ya nah pada saat nanti pengecoran itu tidak terperiksa mengakibatkan nanti pengecoran itu kan ada beban nah bebannya itu hidup gitu ya karena pada saat pengecoran itu ada bebannya hidup ada orang ada beban mati itu ya beban mati itu adalah betonnya sendiri dan itu goyang tambah lagi fibro itu kan itu bisa mengakibatkan beratnya itu makin banyak ketika itu terjadi getaran-getaran-getaran mengakibatkan salah satu mur yang itu lepas salah satu mur yang lepas nggak tahu langsung jatuh itu sangat-sangat diperhatikan sekali pada saat pelaksanaan nah disini ada nggak punya pengalaman tentang ini ada yang jatuh rosorinya atau inspeksinya kurang atau gimana saya akibatkan ada yang ada yang itu nggak disini teman-teman disini ada pengalaman silakan ada yang pengalaman tentang apa kelihatannya kayak bekestingnya itu atau siapa gitu ya disini ternyata karena apa namanya itu inspeksinya kurang gitu ya mengakibatkan bangunannya fatal gitu jadi akibat itu kan kelihatan sederhana itu atau Bapak sering nggak ada ada nggak disini ada yang melakukan SOP-nya nggak SOP melakukan inspeksi apa scaffolding atau perancah gitu ada nggak disini atau tidak ada atau gimana disini bisa mungkin ada contoh hal yang dianggap gampang tapi karena tidak diinspeksi jadi fatal jadi sharing pengalaman waktu itu di rumah sakit saya kerjanya di rumah sakit terus kita lagi bikin ruang namanya icir icir itu imuno kompromis ruang isolasi buat orang-orang yang nggak punya sistem imun jadi kalau kena debu dikit dia bisa langsung sakit bahkan sampai meninggal dunia jadi ruangan itu benar-benar harus steril dan tekanannya pasti itu tekanan positif nah pas kita lagi nambah ruangan ini kita udah spesifikasi semua harus antibakteri cat dinding antibakteri silen juga antimikrobakteri dan sebagainya nah terus ini ada satu yang si kontraktor mungkin anggap merek kita pakai spesifik merek satu dan cukup mahal harganya si kontraktor nggak bisa nemu merek ini langsung ready di Jakarta akhirnya dia langsung ganti speknya langsung ganti speknya dan dia bilang oh ini setara kok dengan spek yang kita minta yang ada di BQ terus dia tunjukin harganya segini nah kebetulan juga mungkin dia kasih tahu dengan site manager site manager juga anggapnya oh cuma silen doang dan dia juga nggak lihat kalau itu tuh antibakteri apa nggak yang penting sama-sama mahal yaudah di okein sama dia nah akhirnya kalau kita mau pakai ruangan itu itu kan harus ada inspeksi dari orang laboratorium sebelum pasien bisa masuk nah pas satu itu kita punya ukuran namanya CFU colony form unit nah ketika harus mau dioperasikan minimal jumlah bakteri disitu anggaplah 10 bakteri per meter persegi kok nggak kecapai-capai selalu di atas ambang batas jadi nggak boleh dipakai itu ruangan itu usut punya usut ya itu Pak ternyata hanya gara-gara silen ruangan ini tuh gagal dibuka tepat waktu terus akhirnya kita harus bongkar semua kacanya terus ganti lagi dengan silen yang baru itu sih Pak yang karena mungkin tukangnya juga kurang teredukasi kurang briefing kalau ruangan ini tuh bukan kita bukan butuh silen yang mahal tapi spesifiknya adalah silen anti bakteri itu sih Pak yang dulu sempat satu tim juga dimarahin gara-gara itu hal simple silen doang padahal ya makanya itu saya bilang di quality itu bukan hanya produknya aja tapi adalah salah satu pendukungnya orang suka serupa tadi termasuk silen silen itu kan kelihatannya ya udah ngelem-ngelem aja gitu kan ternyata itu gak diperhatikan mungkin si siapa si apa set manajernya juga kan apa tadi mungkin dia harusnya tahu itu ya set manajernya harus pada saat dia mengasasi itu harusnya dia uji dua kali uji uji apa namanya kan SOP-nya sih kontrakturnya udah benar itu kalau saya lihat kalau menurut saya sih ya jadi SOP-nya udah benar karena dia minta persetujuan dari si owner gitu kan nah harusnya di owner yang harus uji-uji ulang itu semuanya harus cek ini udah benar jadi yang dia tahu itu harusnya owner yang harus karena kecuali maunya kontraktornya tidak ngasih tahu nah itu SOP-nya adalah kontraktor yang kena itu tapi kalau menurut saya ini harus hati-hati gitu ya saya juga sering juga tuh mumpungnya terjadi perubahan spek atau perubahan material gitu ya saya harus hati-hati sekali tuh apa namanya memastikan bahwa benar-benar enggak nih material yang digunakan ini sama bukan hanya karena itunya memang mahal atau tidak memang perlu juga dicek tuh ya pembelajaran sangat-sangat tinggi sekali saya pernah itu apa namanya masalah cat ya saya kan pernah ngecat coating gitu ya coating itu kan dia punya standar gitu ya jadi waktu itu saya bilang ini standarnya sama apa enggak sampai saya minta dia menunjukkan dari pabriknya saya minta orang dari pabriknya sertifikat sertifikat dari pabrik sama dengan gitu saya enggak mau marketing yang datang gitu ya datang ya iya pasti kalau dia ngomong pasti memenuhin semua saya minta yakin dari pabriknya mengatakan iya gitu baru saya berani untuk mengganti coating coating sederhana tapi coating ini enggak boleh kalau coating kita kan di daerah di daerah yang sangat apa namanya itu kan beda coating di daerah yang tidak ada karatnya kalau ini kan di daerah laut masalahnya kan dekat dengan laut gitu ya jadi sangat berbahaya kalau coatingnya enggak benar itu gampang sekali karatan itu merusak semuanya dan bisa bisa mempengaruhi semua nah ini adalah hal-hal yang sangat-sangat memang harus diperhatikan sekali gitu ya apalagi ada terjadi perubahan-perubahan di perubahan beraspek tadi nah disinilah fungsi dari mutu tadi itu maksud saya jadi enggak sembarangan itu untuk apa itu mutu karena ketika itu masuk yang paling ditunjuk hidungnya itu pasti adalah mutunya quality controlnya mana ini atau quality assurancenya mana ini nah itu yang dicari nah itu adalah apa namanya harus diperhatikan gitu ya itu pelajar sangat berharga itu ada lagi yang lain misal perbedaan dari spesifikasi teknis antar negara gimana Prof gimana Pak nah kalau saya pengalamannya gini kan ada apa namanya katakanlah dari Jerman Jerman dengan Tiongkok gitu ya kadang-kadang saya milik mana gitu saya ngambil saya ngambil standar internasional dulu pakai apa standarnya pakai standar ASTMK atau JASK gitu ya nah itu harus dipakatin gitu ya kalau saya pakai standarnya pakai ASTM gitu ya ya ASTM kita yang ikutin kalau dia enggak mengikuti ASTM berarti saya langsung dengan gampang aja gitu menyatakan itu tidak sesuai walaupun dia mengatakan oh saya secara jis sama nih gitu ya loh kita kan pakai standar ASTM gitu jadi kadang-kadang gitu Pak jadi kita sepakat dulu di awal saya juga baru-baru ini ada juga tuh kasus juga masalah krikil sih sebenarnya gitu ya dia pakai standar JAS saya bilang saya kan kita ada setuju bahwa kita pakai standar ASTM karena menurut JAS itu bisa memenuhi katanya loh kayaknya enggak bisa loh memang kita kan sudah sepakat pakai kita harus pakai standar yang sama gitu ya itu harus dipakati dari awal Pak jadi kalau kita pakai ASTM pakailah ASTM yang sudah sama tapi kalau kita dari awal memakai JAS ya pakailah JAS gitu loh nah itu tapi memang standar sama gitu dari disitu udah supaya enggak terjadi ini supaya enggak terjadi dua standar yang kadang-kadang dua standar itu berbeda-beda kayak British standard dengan British standard JAS dengan ASTM juga ada suka-suka yang berbeda gitu selisihnya nah itu di awal disepakatin Pak kalau Mbak Maunya gini kalau kita bisa lebih mengaduk kepada Amerika pakailah ASTM gitu kalau saya sih pikirnya gitu tapi kalau Bapak mungkin mengaduk kepada Eropa udah saya pakai dengan standarnya BAS BAS ini Pak Maunya berarti standar udah sederhananya kayak gitu jadi jangan di double-double standar ini standar ini jangan terlalu sering di double gitu ya ada dua ada dua standar internasional yang double karena itu secara ininya itu beda-beda Pak ternyata Pak baik-baik Pak terima kasih Pak Lukas penjelasannya Pak ada lagi yang lain? oke ya nah baru nanti ada pengujian dan product evaluation gitu ya nah pengujian adalah penyelidikan transgresasi yang dibangun yang dilakukan untuk memberikan informasi objektif nah ini contoh mauunya ya pengujian ini di laboratorium nah ini salah satu hal yang independen kita gunakan karena kita dengan kasat mata kita nggak mampu makanya kita menggunakan pengujian yang independen yang di laboratorium yang independen ya Pak ya karena sekarang kadang itu banyak laboratorium ini ada mengikuti permintaan daripada ini permintaan dari orang gitu ya Bapak mau minta berapa ini saya bikin dia catat waduh ini bahaya juga saya ada yang pernah ngalamin nggak gitu ya laboratorium sesuai dengan permintaannya gitu saya mau minta keberapa kamu tinggal catat saya tanda tangan deh gitu nah itu harus hati-hati gitu ya nah itu kenapa karena itu adalah hal yang sangat 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 ini ya data yang sangat kita percaya gitu loh kalau kita itu data yang sangat tidak kita percaya itu terjadi pengujian itu tidak benar itu berbahaya sekali gitu ya saya pernah pengalaman gini itu ada salah satu institusi lah gitu ya institusi yang sangat terkenal gitu di Indonesia ini dan melakukan suatu apa ya satu kesalahan yang menurut saya itu sepele gitu ya tapi fatal gitu paham gak maksudnya jadi waktu kita menguji salah satu salah satu institusi saya gak sebut lah namanya kan gak enak juga salah satu institusi yang sangat terkenal gitu ya di Indonesia ini nah ternyata pada saat itu laboratoriumnya itu lagi pindah-pindahan gitu ya laboratoriumnya itu lagi pindah-pindahan nah si kontraktornya itu lagi desak gitu ya desak minta hasilnya gitu ya hasilnya minta dong gitu kan nah ternyata si laboratoriumnya ngasih sebelum di uji dia sudah ngasih hasilnya gitu kan sebelum di uji setelah hasilnya nah itu pas ketemu sama saya gitu saya langsung ketahuan nih kalau sama saya pasti nemu nih orang kayak gitu langsung ketemu saya saya cek ini wah ini gak benar ini saya bilang saya cek ke lapangan apanya apa namanya ini ada masalah ini saya bilang ini ada kayaknya kok cepat bangar rusak gitu ya cekat bangar rusak akhirnya saya panggil semua satu-satu kontraktornya saya panggil konsultasi saya panggil sampai ke laboratoriumnya saya panggil sampai tanggal berapa jam berapa gimana gitu ya sampai saya telusurin ke lokasi itu saya tanggal segini sama sini apa yang terjadi sih di sini dia bilang oh ternyata dapat bahwa memang itu adalah apa namanya itu lagi pindahan pak gitu kan saya gak gitu tapi orang lain saya tanya gitu loh kok pindahan kenapa nih kok bisa ya iya gak mungkin gak mungkin lah ada yang salah satu gak mungkin itu bisa dikasih hasilnya karena laboratoriumnya lagi pindah gitu ya lagi pindahan gitu barang-barangnya gak mungkin disitu dibikin loh jadi ini hasilnya apa ini dia bilang wah ini bingung mereka kan kok bisa ada hasilnya ya padahal itu belum diuji nah itu nah itu bisa terjadi kayak gitu fatalnya kenapa kepala laboratoriumnya langsung dipecat diganti gitu ya kan itu yang jadi masalah dan itu orangnya jadi tidak akan pernah jadi profesor tuh gitu lah itu kasihnya padahal dia sudah setengah mati dan dia sudah akhirnya diganti sampai istitusnya kan sangat begitu itu masalah yang kecil ya masalah pengujian ini saya bilang gak boleh juga gak boleh juga ah udah deh uji aja sih itu kita harus sabar di sini kontraktor sabar konsultan sabar jangan maksudnya kan kadang-kadang pengujian memang kan sering itu di laboratorium itu nunggu gitu ya karena banyak sekali material yang diuji jangan kita ngambil serobot-serobot kayak gitu akhirnya mengakibatkan kita minta kepada si laboratoriumnya untuk membuat sendiri tapi kalau sekali ketahuan patalnya ampun-ampunan gitu ya nah ini harus kita jaga gitu ini harus kita perhatikan di sini jadi ini juga satu hal yang sangat sepele dan kalau saya sudah pengalaman kayak gitu saya kasih tau kayak gitu dan pasti kena semua itu kontraktornya juga kena kepala laboratoriumnya juga sampai akhirnya ya itu tadi pimpinannya tau gitu ya dia pimpinannya dia juga tena tangan dan dia gak tau anak buahnya melakukan kecurangan gitu dan semua akhirnya diganti semua personilnya itulah salah satu gitu ya menjadi satu pelajaran yang sangat berharga masalah pengujian jadi pengujian itu memang kualiti ini gak bisa dianggap seperti ah udah deh jadi gitu gak bisa apalagi masalah pengujian kenapa kita bikin laboratorium gitu ya karena kita butuh yang independen gitu ada pengalaman di sini gak tentang pengujian ini yang hal-hal yang kayak gini pengujian pengujian terus ternyata pihak laboratoriumnya itu apa tanpa tes gitu ya langsung mengeluarkan data gitu ada pernah ngalami gak atau udah udah ngalami pura-pura diam gitu artinya gini waduh mudah-mudahan berdua dalam hati gitu ya itu sih gak mati itu dalam pekerjaan itu mudah-mudahan benar lah ini anehnya itu hasil pengujiannya itu apa gak setengah stress kayak gitu ya ada pengalaman gak gitu ada punya pengalaman gak di sini masalah pengujian ternyata gak sesuai atau apa gitu gak ada sih pak sejauh ini alhamdulillah sesuai terus pak sesuai requirement RKS pak RKS ya bagus kok gitu ya sekarang itu karena ini karena kan kadang-kadang suka dikejar apa seperti beton ya beton kan gak bisa ngejar ya pernah ada yang ngejar-ngejar beton gak harus di uji sekian itu kalau gak masuk itu bisa terjadi gak contohnya gini bapak kan mau dapat hasil data gitu ya umur 7 hari benar gak tapi di laboratorium lagi rame benar ya lagi rame nih jadi bapak pada 1 7 hari gak bisa dapat nih padahal bapak butuh banget karena pada 1 7 hari itu saya mau melakukan apa namanya di atas kalau mau bikin satu balok disitu karena kan gak diizinkan kalau sebelum ada sesuai dengan ininya kan 7 hari umpamanya gitu ya nah bapak kan belum ini umpamanya gitu ya kadang-kadang ada yang berusaha gitu ya cari tempat lainnya atau gimana gitu ada gak kayak gitu belum ada ya mudah-mudahan disini gak ada yang kayak gitu ya nah itu ya itu juga masalah pengujian terus jenis dan jumlah tingkat pengujian nah itu harus dicek juga gitu ya bagaimana gitu ya terus tes dapat dilakukan di seluruh proyek karena berbagai komponen proyek menjadi tersedia pengujian awal membantu pengidentifikasi masalah ketidak sediaan menggunakan kompon biayaan dari yang tidak ada nah ini harus diperhatikan ya ada juga testing dan produk evaluasinya itu adalah area aplikasi yang berbeda itu memerlukan tes yang berbeda juga gitu ya jadi kalau area-nya berbeda area-nya juga tesnya berbeda misalnya pengujian perangkat lunak dapat mencakup pengujian unit pengujian integrasi kontak hitam kontak putih pengujian termuka pengujian regresi dan pengujian alfa itu kalau mau-mauinya aplikasi ya commissioning lah itu nanti bisa dilihat itu apakah dia apa namanya itu berfungsi atau tidak gitu ya nah dalam proyek konstruksi pengujian dapat mencakup kekuatan semen tadi ya uji kemampuan kerja beton apa kekuatan beton ya uji apa tidak retak segala macam nah disini kalau dikonstruksinya nah data representatifnya itu apa yaitu teknik interpretasi data yang dapat digunakan untuk proses termasuk dan tidak termasuk pada apa diagram sebab-babakibat nah data representasi itu bisa lihat diagram sebab-babakibatnya yaitu untuk digunakan mengidentifikasi kegiatan efek cacat dan kesalahan kualitas contohnya gini ini efek cost diagram gitu ya kalau bapak ini bisa melihat contohnya produk kualiti not matching the requirement gitu ya nah ini kita lihat nih apakah pengaruh peralatan enggak peralatannya berpengaruh kepada low maintenance gitu ya atau dia teknologi sudah lama atau penanganannya tidak tidak bagus gitu ya tidak memenuhi lagi atau dari bidang proses gitu ya tidak cukup dengan tidak cukup penelitiannya gitu ya prosesnya karena bisa menganggap produknya itu tidak sesuai dengan perseratan non-optimal manufaktur method gitu ya atau people-nya orang-orangnya jadi ada terjadi para pekerjanya gitu ya atau kurang pelatihan atau dari sisi materialnya ada delay arrival gitu ya jadi terjadi delay sampai tiba di dalam tempat atau low quality of raw material bisa juga ada juga dari sisi lingkungannya bad working condition jadi kondisinya kondisi pekerjaan buruk contohnya disitu banyak sekali kebisingan lah atau sering berantam kalau lokas itu atau segi apa nggak kondisif nah itu bisa juga environment atau dari sisi manajemen gitu ya itu low commitment of two quality nah ini dari sisi manajemen juga ternyata dia komitmennya rendah terhadap kualitas gitu nah ini juga terpengaruh mengakibatkan produk kualitas produknya tidak sesuai gitu ya dengan di perseratannya atau juga dengan bukunya isakawa diagram ya yaitu dengan phone not assert kenapa tidak jawab telepon tidak dijawab contohnya apa dari segi material gitu ya ataukah dari materialnya handphonenya gitu ya kalau sekarang kan udah gampang sekarang ya apakah handphone bapak tidak dijawab gitu kan kelihatan gitu ya apakah dari lang directory-nya atau directory-nya atau salah salah apa extension jadi kan jadi kan atau lah misinerinya atau dari segi misinya atau dari segi orangnya ini termasuk orang yang kalau kita ini kalau ini Bapak nanti menelpon temannya tidak terjawab jangan langsung negatif dulu gitu ya jadi ada empat ini dulu ini masalahnya gitu ya ini capek juga kita mikirin gitu ya lama juga kita mikirin kenapa gak telepon gak diangkat jadi mungkin aja tadi at lunch lagi makan siang gitu ya away from desk dia lagi keluar ruangan atau dirapat atau dia ada panggilan bisnis atau talking on other line atau personal call atau metodenya gitu ya metodenya yang salah gitu ya apakah zero not establish redirect issues atau support staff atau call now comes before atau after hour kayak contoh tadi ibu Anastasia saya panggil kenapa gak dijawab ya kan ya untung dia bisa menjawab saya kan tadi berpikirannya positif aja jangan-jangan dia lagi tidur umpamanya orangnya nih saya mikir nih gitu kan lagi tidur atau mungkin dia lagi dipertiin dari dari apa namanya lagi dimatiin tidak dengar atau dia gak pakai apa handset dia gak dia gak kedengaran gitu ya nah kalau kita berpikir positif kan kayak gini semua nih muncul gitu ya untung dia langsung diklarifikasi oh tadi saya pak lagi telepon lagi berarti dia lagi business call ya lagi telepon pak tadi nah makanya lagi berarti ada business call kan gitu nah maksudnya kayak gitu jadi ada jadi isakawa diagram juga kita bisa langsung analisis orang nah umpamanya gini sama juga nih kenapa saya kalau mau-manya online ini kok pada orang sepi gitu ya tidak ada suara gitu kalau saya tanya kok gak ada ada kemungkinan kemungkinan apakah metodenya gitu ya metodenya umpamanya disini metodenya saya ngajak terlalu lembut gitu ya sehingga menjadi temannya jadi kalau saya ngobrol jadi membawa saya tepat sama dengan saya seperti menidurin gitu ya menidurin bikin bikin tidur gitu ya bisa juga wah dengar pak luka ngobrol enak sih tunggu-tunggu tiap hari kamis nih lumayan satu jam saya tidur gitu ya atau dari materialnya ini mungkin gitu ya materialnya nih kenapa nih gak kedengaran nih bahwanya oh ternyata apa lagi lagi ini internetnya gitu ya internetnya lagi hangnya segala macam bisa juga gitu atau dari handphonenya dari laptopnya sendiri nih atau dari orangnya ini orangnya juga banyak juga ternyata orangnya banyak juga apakah orangnya lagi dia mungkin dia duduk disitu atau lagi dia kamar kecil atau lagi lagi apa namanya lagi jagain anaknya kah atau lagi ngapain kah gitu ya sambil-sambil pegang handset kah kita atau punya kesibukan sendiri-sendiri lagi kah atau dua atau lagi lagi nonton ini juga lagi sambil nonton atau sambil ada ini juga kan webinar juga kan sampai malam-malam jadi ada ada tiga nih jangan-jangan di depannya ini ada laptop gitu ya ada yang di depannya ini ada punya tiga nggak laptop disini satu satu untuk dengar saya satu webinar satu lagi nonton video gitu satu tiga nggak cuma satu Pak punya 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 cuma satu Pak laptopnya satu atau ada dendamnya tiga gitu kan satu ini satu webinar gitu kan satu lagi ini sekarang saya juga begitu di kantor bisa sampai dua atau tiga itu ya tapi kan enak sekarang tinggal satu lagi jalan gitu ya sambil dengaran gitu ya pas lagi kita dipanggil pas lagi acara kita lagi pasti ngomong gitu ya ini yang sulit gitu rasa yang kita perangkat tahu aja nah ini adalah salah satu rate cost ini jadi kita itu juga rate cost ini jadi jangan belajar gitu ya di dalam satu pelaksanaan atau dari efeknya major efeknya nah major efeknya itu ada berapa M ini satu dua tiga gitu ya ada timenya mesinnya metode material energi measurementnya personalnya atau environmentnya masuk ke major defects penggunanya itu adalah random method systematic method approach standard method jadi metode apa yang digunakan kalau di kondisi begini kita bisa menggunakan metode random atau metode systematic atau metode analisis proses nah atau dia juga apa namanya terhadap gini ada tindakan koreksi gitu ya nah tindakan koreksi ini tadi dari masalah mesin metode segala macam sehingga ini menjadikan tindakan koreksi apa sehingga metode yang misalkan namanya solution analysis method itu potential cost-nya apa kita selalu kira siapa apa apakah rusaknya atau di mana rusaknya gitu kan kapan terjadi kejadiannya kenapa rusak dan bagaimana untuk cara untuk menanganinya nah inilah disebut dengan namanya cost and effects atau bisa kawar diagram ada pertanyaan sini ada pertanyaan belum Pak tugasnya gimana tugasnya ya tugas Bapak dan Ibu tugasnya udah udah pada bikin belum ini kan kita gak ada waktu waktunya cuma tiga kali empat kali pertemuan oh iya nanti tanggal 25 tanggal 29 ini gimana caranya tanggal 29 ini tanggal 29 kan libur minggu depan nah hari Sabtu itu kan kebetulan saya ekotek itu udah masuk ke situ kalian ada yang masuk ekotek gak sama gak nah ekotek kan jam berapa jam 8 ya jam 8 sampai jam 10.30 ya nah habis itu kita langsung ini bisa gak ke depan nanti ada mata kuliah lain Pak oh ada mata kuliah lain ya apa oh oh sampai jam berapa ya jam 12 nah setelah itu bisa gak jam 1 jam 2 kosong gak atau ada ada jam 2 nya kalau kita nyamuk jam 2 nya boleh gak karena kan tanggal hari minggu ini tanggal 29 merah tuh liburan liburan panjang tuh nah sabtunya itu kita jam 2 bisa ada gak kuliah jam 2 nya atau jam 3 deh bisa gak nanti biar dicoba di share di grup teman-teman mahasiswa biar dirundingkan Pak enaknya jam berapa takut ada teman-teman lain yang ada kepentingan oke deh ya saya tunggu ya diskusikan dulu Pak oke saya tunggu ya kalau gitu ya karena kan harus diputuskan nih tanggal 29 kan dibutuh tengah 31 nanti tengah 31 saya kan pagi ya ekoteknya udah masuk nah sekalian saya masuk saya dari pagi kalau saya nanti dosennya bisa diminta saya langsung dimundurkan disitu ya silahkan aja kita tunggu ya ininya ya nah tugasnya itu sudah ada yang punya punya tugas gak tugas kelompoknya itu udah dikerjain belum ada yang udah mulai garap gak atau masih sama sekali bus kosong nih ada yang udah mulai garap tugasnya belum ya belum oke ya tolong ya mulai minggu depan kita tuh udah mulai tuh jangan sampai nanti minggu terakhir baru dikerjain tuh gak ada waktu tuh bapak terlalu sia-sia sayang tuh disitu penting banget tuh proyeknya apa tuh tugasnya tuh tugas apa ya jadi minggu depan itu hari apa ya Sapti ya tolong tuh udah ada ininya apa namanya tuh nama-nama proyeknya ya karena kita cepet banget nih tiga kali pertemuan empat kali udah langsung jalan tuh nanti sayang nanti bapak pada saat di akhir ininya gak masuk mutunya itu loh kita kan sekarang manajemen mutu juga gitu kan mutu bapak nanti kualitasnya gak gak kalau pas-pasan di akhir itu kualitasnya jadi tolong ya minggu depan ya oke nah data reputasi itu apa sih gitu ya itu adalah kontrol catnya yaitu peta pengendalian digunakan untuk menentukan apakah satu proses stabil atau sudah dapat diprediksi kedua adalah data spesifikasi atas dan bawah gitu ya batas pengendali atas dan bawah berbeda contohnya gitu terus kendali ditentukan menggunakan perhitungan standar statistik manajemen poik pemangku pentingan yang tiba-tiba dapat menggunakan perhitungan statistik tadi ya untuk bisa melihat itunya nah kontrol catnya itu ada contoh ada kontrol catnya itu grafik kendali dapat digunakan untuk memantau berbagai jenis parameter outputnya gitu ya jadi bisa di berupa grafik gitu ya pakai apa namanya itu grafik dengan ininya apa namanya itu lonceng terbalik atau apa gitu ya nah seperti gini nih itu terjadi gitu ya ini kan salah satu nih ini paling-paling memungkinkan rata-rata gitu ya ini atas seperti sebelah seperti bawah gitu ya atau dengan cara modelnya begini juga bisa gitu ya atau dengan cara ini dilihat nih rata-rata ini munculnya berapa gitu ya kita udah kayak gini bisa auto-control bisa terjadi momo-moyo satu gitu ya ada auto-control nanti dicek nih ternyata ini masuk nih ini auto-control ini bisa masuk gak nih bisa-bisa ditolak nih karena rata-ratanya ada yang bisa melibih di sini gitu ya atau dia menunggu raca dia rata-rata sini ternyata yang diminta segini ternyata dia larik sini rata-rata di sini di bawah gitu ya itu terjadi atau yang modelnya begini nih gitu ya rata-ratanya dan di tengah rata-ratanya berapa ini kan terlalu banyak nih bisa-bisa rata-ratanya sampai ke arah mana gitu ya kondisinya begini atau ada yang modelnya begini menjilang gitu ya bisa juga trendnya trendnya naik atau trendnya turun ya ada trendnya wow menuju langsung naik nih trendnya bagus tapi ada juga trendnya menurun nih kondisinya atau modelnya modelnya acak ini ya wah nih bisa-bisa gini bisa naik ke atas gitu ya atau dengan model pareto gitu ya itu juga bisa melakukan Instagramnya dengan model pareto itu alpukasinya kosepareto adalah 8% sepenuhnya cost defects dibakar oleh 20% masalah gitu ya itu bisa juga nah teknik gravitasi data yang dapat digunakan ini termasuk apa itu pakai skater diagram itu modelnya bisa dilakukan gini atau juga cara gini skater diagram yang negatif ini kan dia negatif nih jadi sudah pasti menurun ke bawah nih kan nah itu tadi rapat rapat itu gunanya apa jadi tadi kalau ada apa namanya itu permasalahan-permasalahan ditaruhkan di dalam satu pertemuan-pertemuan supaya ada permasalahan-permasalahan yang arti pecahkan bersama gitu ya nah kalau quality control control quality-nya itu apa sih gitu ya yaitu pengukuran kendali kualitas hasil yang terrekomusasi dari aktivitas kualitas kendali dan peripat deliverable-nya yaitu adalah kualitas control adalah untuk menentukan kebenaran dari kebenarannya dari yang ter deliverable-nya itu sudah sesuai belum gitu ya nah itu harus dicek nah itu biasanya dimasukkan di dalam validate scope ya hasilnya jadi validate scope tadi ada pertanyaan sampai sini jadi nanti tugas itu tugas mananya yang proyek gitu ya itu yang apa namanya itu pakai yang yang standar internasional gitu ya standar internasional yang kalau bisa gitu ya cari yang cari proyek yang memang standar internasional gitu ya banyak itu contoh proyek-proyek yang punya standar internasional yang yang kita kita gunakan gitu ya nah Bapak bisa menggunakan apa di sini pakai modelnya itu sesuai dengan ini tadi Bapak mau fokusin di mana gitu ya bisa fokusan di quality-nya fokusan atau semuanya itu ada atau fokuskan di dalam perencanaannya atau fokuskan di dalam perasanaannya gitu silahkan aja gitu ya dari hasil yang kita pelajari ini ada yang kebayang enggak ada yang kebayang ininya enggak jenis-jenis proyeknya enggak ada pertanyaan enggak tugas besarnya tugas besar ini masuk UAS atau nanti UAS ada terpisah lagi itu UAS jadi UAS itu nanti apa namanya tugas besarnya ini nanti bagian dari UAS termasuk dengan laporannya juga jadi ini nilai UAS itu jadi tugas besar itu nilai UAS karena UAS kita kan enggak ada lagi jadi UASnya itu adalah proyeknya Bapak dan Ibu jadi harus benar-benar bagus itu karena itu nilai tadi momenya katakanlah UTS-nya UTS-nya nilai seberapa Bapak sudah bisa mengukur diri sendiri dari hasilnya Bapak mau dapat nilai A harus berjuangannya supaya bagus hasilnya jangan harapan saya nanti Bapak-Bapak sini nilainya bagus-bagus semua tapi tugasnya juga harus bagus kalitasnya juga bagus makanya saya dorong sampai sekarang teman-teman itu supaya mulai memikirkan tugasnya kan work from home ini banyak yang bisa dilakukan masih bisa dikerjakan oke saya bisa mau foto dulu saya mau laporan bisa dibuka videonya ayo yang sudah ini silahkan bangun rapi-rapi dulu yang ini Daddy Krishna wah ada bunyi klekson nih lagi sorry Pak lagi lagi perjalanan Pak maaf Pak dari tadi pantas waduh padahal cematiin ini ininya ya dengar terus tinggal dengar ini aja ya mana videonya ini asik kita ini karena tahun depan kan udah bagus mudah-mudahan vaksinya timbukan udah bisa offline lagi kita kan oke kita sambung lagi ya ada pertanyaan lagi masalah tugas oke oke paham ya jadi nanti minggu depan Bapak dan Ibu tugasnya sudah mulai muncul ya apa-apa aja tugasnya jadi sudah harus sudah di dikasih tahu nih takut nanti ada teman-teman yang belum tugas jadi nanti takutnya nanti baru hari hanya saya belum menemukan proyek nih gitu ya waduh jangan mati nanti Bapak mencari datanya lagi gitu ya harus mencari data harus menganalisisnya lagi gitu kan saya minta harus ada analisisnya gitu ya harus ada satu satu konsep yang benar nanti melaksanakannya gitu kan itu apa namanya tutupan tutupan dari ininya apa pelaksananya gitu memang benar-benar akhirnya juga bagus karena kan kalau bagus juga buat Bapak-Bapak sendiri juga gitu bisa digunakan di tempat kerja Bapak juga itu nantinya oke ya paham ya untuk proyeknya itu yang harus sudah berjalan berapa persen atau boleh yang baru mulai atau boleh dalam perencanaan dulu itu gimana boleh boleh dalam perencanaan boleh dalam pelaksanaan baru berjalan gitu ya bisa nanti kan Bapak harus Bapak dan Ibu harus kritis kritisasi tuh dari segi apa dari segi jadwal gitu kalau ada dari segi kualitas dari segi apa gitu hasilnya dikritisasi Ibu itu yang penting itu jadi apa jadi jadi jangan hanya untuk tampilin data udah gitu data tapi harus ada nilai kritisnya harus ada nilai analisisnya yang didapat gitu loh hasilnya nantinya apa yang bertampilkan atau ada improvementnya apa yang dari hasil yang dari proyeknya itu kadang-kadang ini Bapak dan Ibu sini kan sudah belajar gitu ya di kampus gitu ya sudah tahu mungkin secara teorinya begini nih nah ini harus dikeluarkan ini secara teori oh dia harus melakukan apa nih ternyata ada yang satu gap yang yang menurut saya perlu di diperdalam di dalam satu proyeknya nah itu Pak yang kita kita mau dapat di situ hasilnya bukan hanya untuk dapetkan laporannya ini ini bukan itu tapi memang harus diolah diulik lah istilahnya kalau kita bahasa sekarang diulik ininya hasilnya gimana sih gitu ya gitu ya kira-kira paham ya Bu ya ya Pak baik Pak ada lagi yang lain oke nah apa yang sebuah dengan work performance information itu adalah informasi kinerja kerja mencakup informasi tentang pemenuhan perseratan proyek penyewa penolakan pengendian ulang diperlukan rekomendasi untuk tindakan kreatif dan pengiriman yang diperifikasi nah change request tadi ya change request ini kan bisa terjadi kalau momenya tadi momenya mutunya itu tidak sesuai gitu ya makanya bisa terjadi change request juga atau dengan proyek management plan update nah ini proyek management plan update tadi tuh kalau momenya terjadi ada change request mengakibatkan ada perubahan apa namanya jadwal gitu ya nah ini tuh juga bisa mengakibatkan disitu gitu loh maksudnya contohnya momenya tadi apa kayak anak stasi tadi lah contoh momenya tadi ya dia bagus juga tuh apa contoh masalahnya itu kan bisa mengakibatkan proyek ini jadi dibongkar semuanya gitu dibongkar hanya karena-karena silen momenya dan akhirnya proyeknya jadi terlambat semuanya karena kan harus dilakukan perubahan semuanya nah itu adalah salah satu contoh gitu karena dari akibat dari inspeksinya setelah di inspeksi ternyata gak sesuai ininya materialnya sehingga mengakibatkan itu menjadi harus dirubah dan digantikan gitu nah dokumen-dokumen apa sih yang di dalam proyek nah ada yang namanya log isu nah itu log isu itu penting itu jadi tadi kalau mempunyai Bapak dan Ibu punya knowledge management bisa dimasukkan log isu sini masalah-masalah apa dimasukkan di dalam di dalam satu dokumen itu dan juga daftar-daftar pembelajaran nah contoh daftar pembelajaran contoh tadi seperti tadi apa saya omongnya masalah agregat gitu ya agregat yang 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 salah gitu ya atau tidak sesuai dengan speknya nah itu dimasukkan kenapa gitu loh baru akhirnya menjadi daftar risiko nantinya baru baru ada tes dan evaluasi dokumen nah ini yang di cek nah kalau kita lihat di sini design production installation dan product workmanship bisa mencapai apa sih bisa spesifikasi yang didapatkan nah di sini butuh namanya pengendalian dan supervisi supaya dia hasilnya mencapai sesuai dengan hasil yang diinginkan nah kalau di management project manager project itu apa-apa sih yang terkait di dalam kualitas tadi itu ada kliennya di RSI code senior manager yang ikut regulatory juga ada vendor project staff dan su kontraktor jadi semua ada termasuk di sini jadi di dalam management quality itu personalnya itu bukan hanya manager project tapi yang ada dimasuk di situ jadi yang panah ini ke dalam ini yang masuk ke dalam itu adalah kini tapi yang untuk mempengaruhinya itu di dalam itu bisa di bawahnya ini kan adalah supplier gitu kan tabnya dan juga su kontraktornya harus dimasukkan di sini dan ini adalah bagian yang itu di dalam tim tim kualitas ya oke ada pertanyaan Bapak dan Ibu ada pertanyaan ada pertanyaan Bapak dan Ibu tadi kuliahnya tentang ini cukup jelas Pak izin Pak ini ada usulan dari teman-teman yang lain kalau misalkan tugasnya hari Senin selasanya boleh nggak Pak karena selasa kosong Pak nggak ada kuliah sama sekali selasa ya selasa minggu depan selasa minggu depan kosong Pak yaudah gitu aja boleh ya Pak ya boleh selasa minggu depan ya jam berapa abis maghrib juga boleh jam tujuan Pak jam tujuan ya yaudah oke sepakat ya selasa ya jam tujuan ya gimana teman-teman mungkin ada usulan monggol dipersilakan ya ya mumpung lagi ini sini pada ngumpul oke Pak oke Pak oke ya dibungkus ya ya sepakat dibungkus Pak dibungkus ya oke oke selamat malam semuanya ya selamat beristirahat ini jam 10 nih jangan terlalu lama-lama nanti imunnya imunnya ini imunnya berkurang saya juga berkitu nih jangan sempat malam-malam nih imunnya kita berkurang nih jam 10an kalau teman-teman yang masih muda-muda masih cukup kuat lah gitu berkadang ya kalau kita belum diproyekkan sampai jam 12 malam gitu ya sekarang udah berkurang nih oke kalau gak ada lagi pertanyaan kita sudahi malam ini terima kasih semuanya ya selamat malam ya ketemu lagi ya oke selamat malam Pak terima kasih sampai ke depan ya terima kasih saya tutup ya terima kasih Pak baik Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati